Intro Menyapa Anda semuanya dalam program Bebel Everyday Mari kita belajar dari Esra Fasal yang kelima Fasal yang keempat kemarin kita belajar bahwa pembangunan pain Allah terhenti Mereka bertanya-tanya mungkin kalau ini kehendak Allah Mengapa mereka mengalami tantangan, hambatan, bahkan akhirnya pembangunan rumah Allah terhenti Dan terhenti dalam cerentang waktu yang cukup panjang Itulah yang akhirnya membuat Nabi Tuhan yaitu Nabi Haggai dan Nabi Sakarya Itu bernubuat untuk mengingatkan kembali kepada bangsa Yehuda Untuk melanjutkan pembangunan rumah Allah yang terhenti ini Kalau Anda bandingkan di kitab Haggai Itu ada cerita latar belakang daripada yang ditulis di Esra Fasal yang kelima ini Nabi Haggai bertanya kepada bangsa Yehuda Kenapa engkau berhenti membangun rumah Tuhan Mereka menjawab bahwa belum saatnya membangun rumah Allah ini Dan Nabi Haggai melanjutkan engkau memampangi rumahmu dengan baik Tetapi engkau membiarkan pembangunan baik Allah ini terhenti Atau baik Allah ini menjadi reruntuhan Sudara-sudara Bangsa Yehuda mungkin pada waktu itu sudah putus asa Mereka sudah menyerah Dan mereka pikir Sepertinya pembangunan ini tidak akan pernah terjadi Sehingga mereka berpikir Ya udah Karena sudah terjadi demikian Ya sudah Karena Tuhan tidak tolong Ya sudah Karena Tuhan tidak memperlancar Sehingga mereka Fokus kepada urusan diri mereka sendiri Dan membiarkan baik suci Yang belum terbangun itu Dikeliptakan begitu saja Sudara-sudara Mereka mungkin menganut paham fatalisme Paham ini berkata Bahwa manusia tidak bisa mengubah sesuatu Di luar kuasanya Jadi Dengan kata lain Mereka berkata Kalau Tuhan berganda Ya nanti pasti akan jalan dengan sendirinya Kalau tidak Ya seperti inilah yang terjadi Jadi mereka sebetulnya bukan berserah Tapi mereka sudah menyerah Beda antara berserah dan menyerah Karena berserah itu artinya Percaya kepada Tuhan Namun pada saat yang sama Dia melakukan bagiannya Untuk memperjuangkannya Sayangnya Orang-orang Yehuda pada waktu itu Mereka sebetulnya sudah menyerah Mereka melihat kesulitan yang sedemikian besar Tantangan demi tantangan yang mereka hadapi Lalu kemudian Pembangunan sempat terhenti Sehingga mereka akhirnya berpikir Lebih baik kami urus diri kami sendiri Mereka papan rumahnya sedemikian bagus Dan biarkan baik Allah Dalam kondisi tetap Menjadi reruntuhan Ibu bapak saudara semuanya Belajarlah dari hal ini Tuhan ingin berserah Tapi Tidak ingin kita menyerah Berserah artinya Percaya bahwa Tuhan akan tolong Bahwa Tuhan akan menyanggupkan kita Tapi bagian kita adalah Memperjuangkan apa yang menjadi pergumulan kita Nanti di fasal yang ke-6 Kita akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong mereka Tetapi yang perlu kita renungkan di fasal yang ke-5 ini adalah Jangan-jangan Kita berhenti melakukan Bukan karena itu bagian daripada kehendak Tuhan Tapi kita sudah menyerah kalah Dengan dalih Itu semuanya sudah dikehendaki oleh Tuhan Itu sudah digariskan oleh Tuhan Anda orang miskin Tidak berani panggit dari kemiskinannya Karena berpikir sudah digariskan Tuhan dari sananya Bahwa aku ditentukan menjadi orang miskin Tuhan tidak pernah menentukan hal yang demikian Tuhan akan memberkati orang-orang yang berani memperjuangkan hidupnya Pada saat yang sama Kita mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya Sebuah kombinasi yang indah Berserah Tapi tidak menyerah Jangan seperti bangsa Israel Mereka menyerah Dalam pembangunan itu Sehingga mereka seolah-olah melupakan semuanya itu Apakah Anda juga punya pengalaman yang sama hari-hari ini? Mungkin Anda sudah putus asa Karena sepertinya apa yang menjadi impian Anda Sulit untuk diwujudkan Anda menghadapi masalah di sana-sini Jangan pernah menyerah Berserah kepada Tuhan Perjuangkan apa yang menjadi mimpi Anda Kalau Anda yakin Mimpi itu datangnya daripada Tuhan sendiri Tuhan yang berkati Terima kasih telah menonton!